Intro Hai hai Baik lagi di Simsalabim Kembali lagi di Speed Build di Simsalabim Kali ini aku bikin rumah Yang terinspirasi dari Pinterest sebenernya Aku ngeliat satu rumah yang Dia tuh terbuat dari bekas kontainer Terus abis itu mereka Tempuk-tempuk dan di depan rumahnya Ada space untuk Bercocok tanam Kebetulan banget aku lagi kepikiran Kayaknya aku udah lama gak bikin rumah Untuk orang yang suka bercocok tanam Sebenernya lebih kayak kebertani gitu kali ya Makanya akhirnya Aku memutuskan untuk bikin rumah ini Dan Aku kepikiran disini tuh bisa Muet untuk dua orang sebenernya Tapi kalau misalnya kalian memutuskan Untuk taruh family disini Kayaknya masih bisa menampung satu atau dua anak Karena disini tuh ada satu ruang kamar utama Satu kamar mandi Yang ukurannya lumayan besar sih Satu ruang tamu Terus dapur and dining room Dan juga ada satu ruang belajar Nah si ruang belajar itu Yang bisa kamu modifikasi menjadi kamar anak misalnya Atau nursery Sesuai dengan kebutuhan kalian Atau mungkin untuk ruang hobi Misalnya sim kalian suka woodworking Atau Menata bunga gitu ya Itu bisa banget kalian jadikan ruang hobi juga Nah di rumah ini juga Aku bikin satu space untuk kandang sapi Karena aku hampir gak pernah deh Bikin rumah yang ada kandang sapinya Kalau kandang ayam Kayaknya udah beberapa kali Cuman kandang sapi itu belum Makanya nanti di akhir video klip Atau bahkan di thumbnailnya Kalian lihat bahwa ada Sapi berkeliaran di depan rumah ini Seperti itu Jadi aku mikirnya yang tinggal disini adalah Pasangan pecinta alam Yang memang suka bersucok tanam Dan kalau misalnya kalian punya eco lifestyle Kalian mungkin bisa juga bikin Lot ini off the grid Jadi kalian bisa taruh mungkin Apa tuh ya Mesin penampung air Yang kita dapet dari eco lifestyle Atau juga Mungkin solar panel Atau mungkin kincir angin gitu ya Biar rumah ini tuh makin Sustainable Seperti itu Aku bikinnya di Hanford on Bagley Untuk alamatnya ada di sebelah kiri layar Kalau misalnya namanya 13 Nettle Lane Jadi kalau misalnya kalian mau download bangunan ini Kalian bisa taruh di tempat aku membuatnya Gitu Kalau kalian mau download Galera disempat aku namanya Megalianti Jadi tertera juga di description box Jadi tinggal download aja dan taruh di game kalian Nah kalau misalnya kalian mau membayangkan Gimana sih vibe rumah ini Kalau ditaruh di game kalian Jangan lupa di setiap akhir video tuh Aku ada semacam mini video klip Buat showcase rumah ini Kalau misalnya lagi di gameplay mode Dan aku mau ngasih penjelasan nih Kenapa minggu ini aku banyak Uploadnya speed build Karena Satu aku lagi terinspirasi banget Buat bikin banyak bangunan Terus yang kedua Itu sebenernya aku lagi kurang enak badan Sedangkan kalau misalnya harus Shooting gameplay Itu biasanya kan harus banyak ngomong Nah biasanya aku tiba-tiba suka batuk itu Karena emang tenggorokanku lagi gak enak Jadi makanya aku beralih ke voiceover Walaupun sebenernya voiceover Sama aja sih aku harus ngomong Cuman Agak lebih mending lah gitu Karena Untuk bikinnya aku gak harus dandan Gak harus Persiapan yang macem-macem Gak terlalu lama juga Bikin voiceovernya paling kan Kayak gini sekarang aku mungkin 15 menit Dan itu udah produce satu konten Kurang lebih seperti itu Nanti kalau misalnya aku udah agak sehat Aku bakal upload banyak gameplay lagi Kayaknya banyak yang kangen sama Crow Sama keluarganya Yasmin Isabel Jadi Banyak gameplay yang kayaknya bisa aku Mainkan gitu ya Ya doain aja semoga cepat sehat Dan aku kepikiran juga sih Pengen bikin gameplay baru Kayak misalnya challenge mungkin Kan ada yang Tiny town challenge dari Deligresi Aku juga kepikiran pengen Mainin itu Tapi versi Indonesia nya Atau main apa lagi ya Rex to riches mungkin Someday kalau misalnya Crow udah Jadi miliarder ya Udah punya mansion dan segala macemnya Mungkin aku bisa main Rex to riches Dengan Aspirasi yang lain Mungkin gak jadi bakery Tapi Bukan gak jadi bakery Gak jadi baker Tapi misalnya jadi Painter Atau jadi Wolf mungkin Tapi pengen jadi miliarder kan kita gak tau ya Kita bisa explore semua aspek Fitur gameplay Di sim sempat lewat Rex to riches challenge itu Atau yang biasa aku sebut Dari meleret menjadi Konglomeratnya versi Indonesia nya Anyways Karena kita udah masuk Ke bagian dalam rumahnya Untuk kalian lihat Ruangannya tuh Sebenernya gak terlalu besar-besar Tapi aku bilang sih cukup ya Gak yang terlalu Mepet-mepet banget Di lantai satu tuh Ada ruang tamu Ada kamar mandi Ada dapur Ruang makan Dan juga Yang tadi aku bilang Kamar ekstra gitu ya Bisa kalian jadiin Hobby room Atau juga Kids room Itu terlalu kalian Dan di lantai dua Itu ada Master bedroom nya Gitu Jadi kayak ada Container sendiri Untuk master bedroom Untuk style nya sendiri Aku mikirnya Rada-rada Lumayan kalem Dan modern Karena mungkin Mereka ini pasangan modern Yang Apa ya Keep up Sama jaman Dan akhirnya Melihat trend Small homes Atau sustainable homes Atau Lebih kayak Alternatif Daripada punya rumah Dari bata Dan juga semen Mereka pake Bekas kontainer Makanya mungkin Style nya Rada-rada Modern Terus Minimalis juga sih Kurang lebih Dan juga banyak Tanaman-tanaman hijau Karena mereka Mereka terobsesi Banget sama Tanaman hijau Dan disini Agak aku Banyakin Clutter nya Karena aku ngerasa Kayak rumah sekecil ini Harus memanfaatkan Setiap space Untuk storage Seperti contohnya Meja ini Banyak clutter nya Aku taro Tempat roti Aku taro Ada Penang-penang selai Buku Tanaman Dan lain sebagainya Karena kayaknya Kalau rumah kayak gini Terus 100% Gak ada clutter Kayaknya gak mungkin gak sih Karena lumayan kecil Dan mereka berkegiatan Banget gitu Mungkin mereka Punya bisnis Tanaman juga Jadi setiap Objek yang mereka Panen gitu ya Mereka jual Ke tengah kota Di Hanford-on-Bagley Kalau misalnya kalian tau Di Tengah kotanya Hanford-on-Bagley Itu ada dua Stand Untuk Barang-barang Gardening Itu Kalian bisa jual Barang-barang kalian juga Dan kalau misalnya Kalian jualnya Pas lagi ada festival Di tengah kota itu Maka hasil jual kalian tuh Bisa Nambah 10% Gitu Jadi worth it banget Buat dicoba Buat kalian yang memang suka Bercocok tanam Atau Producing something Gitu ya Kalian bisa jual disitu Dan sekarang kita masuk Ke bagian Ruang belajaran Untuk luar belajaran sendiri Sebenernya lumayan Kecil sih Tapi Disini ada meja Komputer Ada rak buku juga Jadi cozy banget Dan punya jendela besar Menghadap ke kandang sapi Mungkin itu It's not for everyone ya Pemandangan kandang sapi Tapi Buat mereka Itu adalah sesuatu yang Menyejukkan mata Akhirnya bisa ketemu Sama peliharaan mereka Gitu Dan aku bikinnya Se cozy mungkin Terus aku Mostly pake warna Ijo Ijo apa ya Pastel gitu kali ya Dan juga Warna Kayu yang Lebih gelap Terus ini aku kasih poster Ya seakan-akan Posternya Star Wars Terus mungkin ya Atau Star Trek Mungkin itu adalah Movie Kesenangannya mereka Jadi aku taruh disini Sebagai hiasan juga Terus abis itu Aku lagi milih Pernak-penik Yang setidaknya Kelihatan cocok Untuk ditaruh Di ruang belajar ini Lalu aku kasih karpet Setelah itu Kita akan Lanjut ke Ruangan selanjutnya Kalau kalian perhatiin Speed build Kalian ini tuh Gak secepat Biasanya Gerakannya Karena memang aku Agak pelankan sedikit Siapa tau Banyak yang Aku gak tau sih Kalian lebih suka yang mana Kalau misalnya kalian disuruh pilih gitu ya Apakah yang Lebih cepat Pergerakannya Atau yang lebih lambat Karena kalau yang lebih lambat Mungkin kalian jadi bisa lihat Dari mana aku ambil barangnya Terus barangnya dari expansion pack apa Mungkin kalian bisa lebih Banyak mengambil informasi Dari speed build Yang jauh lebih lambat ini Tapi biasanya Durasinya jadi agak lebih Lama Jadi mungkin aku mau Tanya sama kalian Kalian prefer yang mana Gitu Bisa tulis di kolom komentar Atau tulis di discord Mungkin Sarannya Jadi Aku bakal terima Dari manapun kalian Ngasih saran Dan sekarang kita udah masuk Ke bagian ruang tamu Disini aku pake meja tv Yang hampir gak pernah aku pake Ini tuh dari Ecolife Salah atau bukan Aku lupa deh Tapi ini tuh Meja yang dalemnya tuh Ada Tanaman-tanamannya Dan meja ini tuh Gak bisa sembarangan Ditaruh di rumah-rumah Menurut aku Jadi harus Ada spesifik style Yang Aku rasa cocok Untuk ditaruh Meja ini di rumahnya Gitu Dan kayaknya aku ngeliat Kayaknya pasangan ini sih cocok ya Karena mereka suka Tanaman kan Jadi Max nya untuk mereka Untuk punya meja Yang dalemnya Ada tanamannya Dan disini Aku tambahin banyak Tanaman juga Untuk mengisi Pojok-pojok Yang kosong Mungkin emang Mereka tidak melihat ini Sebagai clutter ya Tapi sebagai teman hidup Jadi mereka happy banget Banyak tanaman Di rumahnya Seperti halnya aku sih Sebenernya Ini mungkin cerminan Dari diriku juga ya Karena rumahku Di setiap pojok tuh Literalnya ada tanaman Dan disini Daripada kosong Aku kasih beberapa Objek untuk hobi Seperti aku taruh Piano ini Dan disisi lain Dari ruang tamu ini Aku taruh Easel juga Buat mereka Melukis Jadi aku pastikan Mereka punya hobi Dan punya space Untuk melatih hobinya Tersebut Seperti itu Dari ruang tamu ini juga Akan ada akses Ke ruang atas Yaitu adalah Master bedroomnya Yang ukurannya Sebenernya Lumayan besar sih Jadi kalau misalnya Mau taruh Bayi di atas itu Juga kayaknya Masih bisa sih Dan yang ruangan Yang dibawa Tetap jadi ruangan hobi Kalian bisa Modifikasi rumah ini Sesuai dengan Kebutuhan sim Kalian Kalian lagi-lagi Tinggal download aja Di galer Di sensor aku Namanya Megalianti Tertera di description box Di description box juga Tertera banyak link Bermanfaat ya Insya Allah Yang bisa kalian klik Dan kalian Manfaatkan Seperti ada link discord Ada link patreon Terus ada link untuk support Misalnya BIM Untuk jadi member Misalnya Atau Saweri Jadi bisa Kalian manfaatkan Gitu Dan untuk di bagian atas Wallpapernya Aku samain Karena lagi-lagi Dari Ruangan bawah Ke atas itu Tidak ada sekatnya Jadi aku rasa Kalau misalnya wallpapernya beda Warnanya agak Aneh gitu Jadi aku samain aja Terus di bagian atas Aku Bikin Mostly warnanya Biru sih sebenernya Untuk perabotannya ya Sama tetep Aku tetep pake Barang-barang kayu Yang warnanya Lebih gelap Gitu Untuk di kamar Tidak lupa Aku taro tanaman yang banyak juga Dan Ada lemari juga Disini Dan untuk Ruang untuk duduk-duduk Misalnya kalian membaca buku Disini Terus aku kasih standing mirror Juga Nanti kalian akan lihat Di Mini video clipnya Bahwa Ruangan ini tuh Sinar mataharinya Bagus banget Kalau sore Gitu Atau siang ya Siang kayaknya Siang ke sore Jadi kalian akan lihat Bangunan ini Penuh dengan cahaya natural Yang aku suka-suka banget Dan di bangunannya juga Di bagian bersucuk tanamnya Aku tanamin beberapa tanaman Jadi kalau misalnya kalian ambil Dari galeri Akan ada beberapa tanaman Yang udah aku tanamin Jadi kalian bisa Tetep Nggak ngilangin Si tanaman-tanamannya Atau kalian ganti Terserah bebas Terserah kalian gimana Cuman untuk mini video clip Aku butuh Tanaman-tanaman yang udah Agak tumbuh Makanya aku Tanam Terus aku tungguin Baru aku bikin mini video clip Biar keliatan lebih realistis Sekali ya Dan disini aku lagi landscaping Aku taruh tanaman random Dan batu-batu random Biar dia menyatu Dengan lingkungan sekitarnya Maksudnya aku pake Dari packsnya Apa tuh ya Cottage living Karena ini kan Dunianya adalah Handford and Bagley Biar dia menyatu Gitulah dengan lingkungannya Dan nanti aku Akan Kasih terrain paint Untuk bagian-bagian Yang untuk bersucuk tanam ini Aku kasih kayak Tanaman Bukan tanaman Kayak jalan setapak Berbatuan gitu Tapi Pake terrain paint Biar terlihat Lebih alami Anyway kayak sebentar lagi Kita akan masuk Ke mini video clip Dan kayaknya tenggorokan aku Udah mulai gatel-gatel Jadi aku harus Sudah sampai sini Voice overnya Makasih banyak Untuk sampai sini Semoga kalian tonton Sampai abis videonya Karena ada mini video clipnya tadi Yang Aku sih suka banget ya Karena aku itu Nyoba G-shade baru Untuk mini video clip Jadi Makasih banyak Untuk sampai sini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati